Pemirsa pasca kenaikan gaji PNS 8% dan pensiung 12% yang diumumkan di HU 78 kemerdekaan RI, kabar baik juga datang untuk para tenaga P3K, sehingga Provinsi Jambi Sudirman mengatakan bahwa gaji P3K juga akan menyusulai. Kabar baik datang untuk para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Provinsi Jambi. Pasalnya, pasca pengumuman kenaikan gaji untuk PNS dan gaji pensiung diumumkan, gaji P3K juga akan menyusul naik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, ia mengungkapkan untuk saat ini memang kenaikan gaji P3K belum diterapkan, hanya saja pasti akan mengalami kenaikan mengikuti ASN. Menurut Sekda, hitungan presentasinya pun juga akan 8%. Adapun sumber dana gaji akan diperoleh dari APBN, yang ditransfer melalui Dana Lokasi Umum atau DAU, di mana pasca pengumuman tersebut jumlah DAU akan otomatis mengalami kenaikan. P3K belum, P3K nanti rujukannya pada sama dengan ASN. Jadi kalau misalnya gaji dasar dia berapa, misalnya 1 juta karena naik 8% kalikan saja, nanti juga akan menyusulai. Artinya akan naik juga untuk P3K kita? Ya pasti, tapi nanti sangat tergantung dengan Ano. Kalau masih-masih percobaan kan enggak, 80%. Kita kan ASN itu, konteks ASN itu nanti dilihat apakah mana yang anu, mana yang sudah bekerja negeri sipil, mana yang masih ASN, apa calon bekerja negeri. Kalau calon tetap 80%. Di sisi lain menyinggung kenaikan gaji PNS sebesar 8%, Sekda menekankan kenaikan ini hanya berlaku untuk PNS, sementara calon PNS masih menerima gaji 80%. Nur PH Tuljana, Jambi TV